Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada video kali ini kita akan coba Salah satu efek yang dikenakan oleh Agung Hapsah dalam videonya Dan sebelum kita mulai video kali ini Kayak biasa Oke, jadi kita akan coba efek Agung Hapsah Yang kayak gini Efek ini belum ada namanya Jadi aku bakal namain Stabilo Efek Sesuai dengan efeknya Jadi mirip banget kayak nama efeknya Dan ya, kita akan coba bahas Hanya dengan menggunakan Adobe Premiere Pro dalam video kali ini Dan ini ada dua cara ataupun dua teknik Untuk bisa membuat efek tersebut Stabilo Efek tersebut Dan kita hanya menggunakan Adobe Premiere Pro lagi-lagi So ya, cara pertama ataupun teknik pertama Atau bisa buat efek tersebut adalah Dengan menulis kembali kata-katanya Mungkin namanya agak aneh Karena emang gak ada nama imriahnya untuk cara pertama ini Cara pertama ini basicnya Simple aja Kita cuma butuh tiga elemen untuk bisa kita buat efek ini Pertama background ataupun kayak kertas gitu Kalian boleh menggunakan apa aja sebenarnya Yang kedua kita butuh Stabilo-nya Kayak gambar Stabilo-nya gitu Dan yang ketiga kita butuh kata-kata untuk simpan di atas Stabilo-nya Dan ya, basicnya Di antara kertas dan juga kata-kata kalian Itu di tengah-tengahnya Itu bakal kalian buat si Stabilo Efeknya Kalau kita masuk ke dalam Adobe Premiere Pro ini simple aja Kita cuma butuh tiga tab Tab pertama untuk kertasnya Tab kedua untuk si Stabilo-nya Dan tab pertama ataupun tab paling atas itu untuk si kata-katanya Untuk Stabilo ini kita buat bisa menggunakan Color Matte Di Adobe Premiere Pro Kalian pencet yang buat baru Kayak logo buat baru gitu Ada Color Matte Habis itu kalian terserah memilih warna apa aja Misalkan warna kuning yang seperti digunakan lagu hapsah Dalam videonya Habis itu nanti di Color Matte tersebut Dalam efek kontrolnya Di opacity bisa kita masking yang ingin kita buat si bagian Stabilo-nya Dan ya, simple banget Dan untuk efek Stabilo-nya Efek kayak di siret gitu Itu kita buat menggunakan efek crop Dalam tab efek bisa kalian cari crop Lalu kalian masukkan ke dalam si Stabilo tersebut Ataupun Color Matte yang udah kita buat tadi Dan caranya simple aja Kita bikin keyframe di awal Di bagian crop yang bagian left Atau bagian right Terserah kalian bisa memulai dari kanan Ataupun dari tepi Dan majuin beberapa frame Misalkan 5 atau 10 frame Lalu kalian bikin keyframe lagi Dan di keyframe bagian awal Itu kalian hilangin seluruh bagian Stabilo-nya Lalu cara kedua Ataupun teknik dua Yang bisa kita gunakan Untuk bisa mendapatkan efek ini adalah Dengan misalkan kalian punya screenshot-an Misalkan dari web Ataupun dari Google gitu Misalkan ada bagian Yang ingin kita buat Stabilo efeknya Ini cara dengan menggunakan Ultra Key Oke gimana caranya Caranya gampang aja Nanti si screenshot-an tersebut Kalian masukin dalam Premiere Pro Tentunya habis itu kalian buat Kayak tadi Color Matte Habis itu si bagian bawahnya Itu kan bakal ketutupan Kata-katanya Si screenshot-an tersebut Kita duplikat ke bagian atasnya Si Color Matte tersebut Dengan klik ILT Lalu tarik screenshot-an-nya ke atas Bagian dari si Color Matte tersebut Habis itu kita masukin efek namanya Ultra Key Lalu tarik Lalu kalian comot warnanya Misalkan warna hijau Ataupun warna lainnya di background-nya itu Untuk dihilangkan dalam bagian tersebut Kalau misalkan menggunakan background warna putih Ini lebih gampang lagi Kita bisa menggunakan efek namanya Lumaki Lalu kita tarik ke dalam Screen shot-an yang di atas Lalu kita tinggal ubah sedikit aja Untuk bisa bagian putihnya benar-benar hilang Itu aja dua cara Ataupun dua teknik yang bisa aku share Pada video kali ini Untuk bisa menerpatkan efek seperti Agul Hapsa tersebut Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian Untuk bisa buat lebih bagus lagi Video yang lebih bagus lagi Dengan efek kayak gini Dan ya Kalau kalian punya pertanyaan Atau punya saran Untuk video kedepannya Kita harus bahas apalagi dalam video ini Ataupun dalam channel ini Tulisnya di komentar di bawah Dan juga jangan lupa untuk like Share dan juga subscribe my channel Alhamdulillah Sehingga selamat menikmati Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax